Meski dokter mempunyai metode terapi yang hebat untuk pengobatan stroke dan serangan jantung, tetapi tanpa kerjasama dari pasien dan atau keluarganya, terapi tersebut bisa hilang kehebatannya. Sebagai contoh, bila pasien stroke sampai ke rumah sakit sudah lebih dari 3 jam sejak munculnya tanda serangan stroke atau dikenal sebagai periode emas, maka dokter akan mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya kelumpuan. Dalam hal serangan jantung, periode emas tersebut berlangsung lebih singkat, yaitu antara 80 hingga 90 menit sejak otot jantung tidak menerima aliran darah yang memadai. Itulah salah satu alasan mengapa pasien dan keluarganya perlu melek atau mengenal gejala dan tanda stroke dan atau serangan jantung. Bila pasien dan atau keluarganya tidak paham akan hal tersebut, atau malah salah paham, maka dokter laksana bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Jadilah manusia yang sadar kesehatan, caranya mudah. Tonton semua video di channel ini. Terima kasih. Setidaknya, ada tiga cara untuk menghilangkan sumbatan pada pembuluh darah akibat bekuan darah atau klot, yaitu, satu dengan obat-obatan, dua secara mekanis, dengan mengambil jendalan tersebut dengan kateder yang dilengkapi dengan alat pengambil jendalan darah. Tiga, dengan menggambungkan kedua metode tersebut. Trombolitik atau fibrinolitik adalah sekelompok obat yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan pelarutan bekuan darah intravaskuler atau di dalam pembuluh darah. Kelompok obat tersebut berada di kelas obat aktivator plasminogen. Video ini akan menjelaskan tentang indikasi, tindakan, dan kontraindikasi trombolitik. Video ini juga akan menyoroti mekanisme aksi atau cara kerja dan profil dari side effect yang berkaitan dengan anggota tim intraprofesional. Indikasi Pengobatan trombolitik juga dikenal sebagai frivibrinolitik atau trombolisis, bertujuan untuk melarutkan bekuan intravaskular yang berbahaya. Tujuan akhirnya adalah mencegah terjadinya kerusakan organ tubuh akibat kekurang darah dengan cara meningkatkan aliran darah ke dalam organ tersebut. Sebenarnya, trombosis adalah respon yang fisiologis atau normal. Yang membatasi perdaraan yang disebabkan oleh cedera vaskular, baik besar atau kecil. Jadi, bila kulit kita luka, maka tubuh akan merespon dengan melakukan penjedalan. Darah yang menjendal tersebut akan menutupi pembeluh darah yang robek sehingga perdarahan akan berhenti. Setiap trombos intravaskular yang terjadi tanpa kerusakan yang mengambat aliran darah dianggap abnormal. Segala bentuk keadaan hiperkoagulasi yang diturunkan atau didapat, dapat menimbulkan pembentukan trombos intravaskular. Setelah pembentukan, trombos abnormal dapat menyebar terbawa aliran darah sampai terjadi penyumbatan total lubang arteri atau dapat terlepas dan berjalan untuk memblokir lumen vaskuler hirik. Trombo emboli memiliki hasil klinis berikut, di mana terapi trombolitik dapat digunakan. 1. Miokan infak akut atau serangan jantung 2. Trombosis vina dalam 3. Emboli paru 4. Stroke isemik akut atau stroke akibat penyumbatan 5. Oklusi arteri perifera akut 6. Oklusi katheter menetap 6. Pembentukan trombos intrakardial Ada 2 cara agen atau obat trombolitik dapat diberikan. 1. Pemberian sistemik melalui intravena perifera 2. Pelepasan lokal dengan katheter setelah katheter tersebut diarahkan ke lokasi bekuan darah. Agen trombolitik atau fibrinolitik sering disebut sebagai aktivator plasminogen. Semua agen trombolitik yang tersedia adalah protease serin yang memecah plasminogen menjadi plasmin aktif. Saat ini agen trombolitik yang tersedia meliputi streptokinase, alteplase, reteplase, tenecteplase, urokinase, prourikenase, dan anisterplase. Penatalasaan pemberian obat atau administrasi Pada struk isemik akut Terapi fibrinolitik pada struk isemik akut digunakan untuk memecah bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak Dengan harapan dapat mengembalikan aliran darah ke aliran otak yang belum mengalami infart Atau belum mati sel-selnya Alteplase intravena atau TPA adalah andalan trubolisis pada struk isemik akut Yang meningkatkan hasil funksional secara sepenikan Bila diberikan dalam waktu 4,5 jam dari serangan atau munculnya kejala struk Semua pasien dengan struk isemik akut yang datang dalam waktu 4,5 jam dari waktu terakhir yang diketahui dengan baik Dan tanpa kontraindikasi absolut harus menerima pengobatan dengan alteplase intravena atau TPA Trombektomi mekanis bermanfaat ketika struk isemik akut terjadi akibat oklusi arteri intragranial Proksimal yaitu dimana arteri tersebut bisa dicapai dengan katheter Infark miokat akut atau serangan jatuh Terapi fibrinolitik tetap penting sebagai pengobatan untuk infark miokat dengan elevasi ST Yaitu penyumbatan total arteri di banyak tempat dimana intervensi koroner perkutan akut bukanlah pilihan Dan selama transportasi ke rumah sakit dengan fasilitas ini Jadi terapi fibrinolitik dapat diberikan selama di rumah sakit atau selama transportasi ke rumah sakit Terapi fibrinolitik adalah terapi yang terbukti dalam pengobatan serangan jantung akut atau akut miokat impak Ini tersedia secara luas dan dapat dikelola oleh profesional perawatan kesehatan yang berkualitas Bahkan dalam pengaturan prarumah sakit Jadi bisa diberikan sebelum sampai ke rumah sakit Seperti dokter praktek atau pusus mas Semakin besar waktu yang diperlukan untuk memberikan terapi setelah akut miokat infak mengurangi kemanjurannya Jadi semakin terlambat semakin kurang kemanjurannya Cara yang berguna untuk mengatur jenderal waktu adalah Waktu dari pintu kejarung yang harus dijaga di bawah 30 menit untuk mendapatkan hasil yang Efek samping Efek samping dari setiap agen fibrinolitik hampir serupa Yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Perdarahan, hipotensi, reaksi alergi, angioedema, dan aritmia reperfusi Yaitu bila digunakan pada infak miokat akut Di antara semua agen fibrinolitik Streptokinase adalah yang paling antigenik atau paling bisa menimbulkan reaksi alergi Dengan demikian, paling sering diperumit oleh reaksi alergi dan hipotensi Perdarahan adalah komplikasi yang paling sering dari terapi trombolitik Dan dapat terjadi di tempat tusukan atau secara spontan di mana saja di dalam tubuh Perdarahan intrakarnial atau stroke hemorragic adalah menjadi perhatian terbesar Faktor risiko yang terkait dengan komplikasi hemorragic termasuk Pasien usia lanjut Hipertensi yang tidak terkontrol Stroke atau operasi baru-baru ini Adanya di atesis perdaraan Dan penggunaan antikoagulan secara bersamaan Overdosis paling sering terjadi ketika Diberikan dengan cara yang tidak sesuaikan dengan berat badan Dan dapat menyebabkan komplikasi hemorragic yang parah Atau perdaraan yang parah Kontraindikasi Kontraindikasi mutlan untuk pengobatan trombolitik adalah Perdaraan intrakarnial yang baru saja terjadi Lesi vaskular cerebral struktural Neoplasma atau kanker intrakranial Stroke isemik dalam waktu 3 bulan Kemungkinan diseksi aorta Perdaraan aktif atau diatesis perdaraan tidak termasuk menstruasi Cedera kepala yang sinemikan atau trauma wajah dalam waktu 3 bulan Operasi intrakranial atau tulang belakang yang baru-baru dilakukan Hipertensi berat yang tidak terkontrol Untuk streptominase pengobatan sebelumnya dalam waktu 6 bulan Kontraindikasi relatif untuk pengobatan trombolitik Riwayat hipertensi berat dan tidak terkontrol dengan baik Hipertensi berat pada presentasi yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 180 mm air raksa Atau tekanan darah diastolik lebih dari 110 mm Resusitasi jantung paru yang berkepanjangan yaitu lebih dari 10 menit Atau operasi besar dalam waktu 3 minggu Riwayat stroke isemik, demensia atau pikun Perdaraan internal dalam 2 hingga 4 minggu Tusuk arva skuler yang tidak dapat dikompresi Kehamilan, ulcus pepticum aktif atau sakit ma Terapi keanggulan saat ini terkait dengan peningkatan rasio normalisasi internasional Atau INR lebih tinggi dari 1,7 Atau waktu protomin PT lebih lama dari 15 detik Ini terkait dengan penyedalan darah Pemantuan Pasien yang menerima trombolitik harus menjalani evaluasi neurologis dan kardu vaskuler Yang konstan dengan pemantuan tekanan darah setiap 15 menit Selama dan setelah infus TPA selama minimal 2 jam Kemudian setiap setengah jam selama 6 jam Dan setiap jam selama 16 jam berikutnya setelah injeksi Pemantuan tekanan darah yang ketat sangat penting untuk mencegah komplikasi Terapi trombolitik harus dihentikan segera Dengan tanda-tanda kerusakan neurologis Dan pasien harus menerima komputin tomografi atau siti darurat Agen fibrinolitik atau antikoagulan harus dihentikan segera Dengan bukti komplikasi perderaan pada pasien Dengan terapi fibrinolitik yang sedang berlangsung Pada langkah berikutnya tindakan suportif harus dilakukan Termasuk koreksi volume dan transfoksi bakor darah Jika pasien menggunakan hiparin secara bersamaan Protamin sulfat dapat membalikkan efek hiparin Demikian pembahasan kita tentang terapi terhadap penyumbatan pemburu darah Semoga bermanfaat Sampai jumpa